Kepolisian sektor Astambul, Polres, Banjar berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabus berat 2,5 kg di wilayah hukumnya. Penganggapan berawal dari tertangkap tangan seorang kurir berinisial SC saat berada di kawasan SPBU Kecamatan, Astambul. SC 40 tahun, seorang pria kurir narkoba ini. Hanya bisa pasrah saat digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers di markas Polsek, Astambul, Polres, Banjar, Senin pagi. Tersangka warga komplek Kwekusuma, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjar, Masin Timur ini diringkus jajaran Polsek, Astambul setelah kedapatan membawa sejumlah paket sabu dengan berat 500 gram lebih yang disimpan di jok motornya di kawasan SPBU Kecamatan, Astambul, Sabtu lalu. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, petugas mendatangi lokasi tempat pelaku mendapatkan barang haram tersebut di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Namun di rumah tersebut, petugas tak menemukan seorang pun. Polisi hanya menemukan 5 unit sepeda motor yang ditinggal kabur. Dan ternyata, di dalam jok sudah diisi paket besar sabu 2 kg lebih. Penangkapan total 2,5 kg sabu ini menjadi tangkapan narkoba terbesar di wilayah hukum Kabupaten Banjar. Menurut petugas, modus yang ditempuh para pelaku mendistribusikan barang haram tersebut dengan cara bertukar sepeda motor, di mana ada pelaku yang meletakkan satu sepeda motor yang di dalam joknya telah tersimpan sabu. Kemudian akan ada satu pelaku lainnya mengambil sepeda motor tersebut. Anggota memberkut satu rumah media, tetapi ketika kita datang ternyata sudah diketahui oleh yang tercanggupan. Sehingga kita hanya mendapatkan motor-motor para pelaku itu yang ditinggalkan di sini saja. Atau sekitar 5 motor yang ditinggalkan di sana, dan di masing-masing motor itu di dalam joknya terdapat sabu. Ini seperti fenomena gunungnya, yang konkret itu atasnya saja, tetapi bawah-bawahnya ini pun terbuka dengan jelas. Kalau penemuannya 2,5 puluh seperti ini, gunung penelitiannya akan lebih besar. Mudah-mudahan dengan ini menjadi tringer atau buku pancuk untuk bersemangat lagi agar penegak hukum ini menjadi semangat agar bisa tangkapannya lebih banyak lagi. Selain mengamankan seorang kurir dan barang bukti narkoba 2,5 kg sabu, polisi juga turut menyitabu beberapa unit sepeda motor serta handphone. Atas kepemilikan sabu ini, SC dijerat pasal narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.